Bapak pimpinan KPK yang saya hormati, apakah ada kendala-kendala yang terjadi baik di internal KPK sendiri atau antara KPK dengan insan penegak hukum yang lain? Mungkin sekarang waktunya tepat menurut saya karena sebentar lagi kalau tidak salah Bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas dan dengan DPR RI yang periode 2019-2024 ini mungkin rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat, di atas ada teman-teman media. Mungkin perlu disampaikan secara terbuka Pak, apa kendala, apa yang sedang terjadi di KPK dalam melaksanakan fungsinya, kewenangannya. Baik itu di bidang penindakan, baik itu di bidang monitoring, supervisi, koordinasi, dan juga berkaitan dengan pencegahan. Pendidikan termasuk juga pendidikan dan pelayanan masyarakat. Mungkin perlu diungkap kepada kami, anggota Komisi 3, sehingga nanti perlu ada langkah-langkah yang konkret yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK maupun oleh pihak-pihak yang punya relevansi dengan itu berdasarkan apa tadi yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK. Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial ya, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, dengan Kejaksaan Agung, KPK dengan pihak-pihak yang lain, misalnya dengan PPK, dengan PPK, apakah ada kendala-kendala termasuk juga persepsi publik kepada KPK yang sekarang harus diakui menurun persepsi publik kepada KPK. Nah, kemudian selanjutnya, mohon maaf saya tidak mencantumkan nomor, ini disebutkan juga ada permasalahan dalam pelaksanaan korsup, koordinasi dan supervisi, hubungan kelembagaan antara KPK, Polri dan Kejaksaan. Mungkin ini menarik untuk de-elaborasi dalam kesempatan ini, masalah apa sebenarnya yang dialami terkait hubungan kelembagaan antara KPK, Polri dan Kejaksaan. Bukankah di dalam KPK itu ada unsur Kejaksaan dan juga ada unsur dari kepolisian. Artinya kalau ini dibaca oleh publik, mereka kan mungkin bertanya seperti yang ditanyakan Pak, kenapa masih ada masalah hari gini, padahal di dalamnya juga ada polisi dan juga ada bijaksana. Karena itu permasalahan apa sih sebenarnya dalam koordinasi dan supervisi ini, sehingga kemudian KPK perlu menyampaikan dalam rapat ini. Kan itu sebenarnya. Karena saya meyakini bahwa ketika dalam forum ini, dalam rapat ini disampaikan, itu sesuatu yang penting untuk diketahui oleh Komisi 3, kira-kira begitu. Kalau tidak kan tidak perlu disampaikan kira-kira. Karena disampaikan, anak saya, pimpinan KPK, perlu menyampaikan ini dalam rapat ini.